Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat selalu. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Ban Binton dari GKI Klaten. Tema kita pada hari ini, Mengasihi Musuh. Didasarkan pada Matius Fatsal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mendengar sabdamu kembali. Kiranya kami akan diberi kemampuan untuk mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami. Amin Salah satu kesenangan dari saya waktu masih belum mengenal Kristus dulu adalah menonton film Silat Berseri atau membaca buku Silat yang juga berseri. Apakah yang menjadi tema utama dari film atau cerita-cerita Silat yang berseri itu? Tentunya di sana ada kisah romannya, pertarungan-pertarungannya, tokoh jahat, jagoan, dan sebagainya. Namun, yang membuat cerita Silat jadi seru dan panjang adalah biasanya tema balas dendam. Tema cerita balas dendam sebenarnya bukan hanya milik cerita Silat, melainkan sudah ada sejak zaman dahulu kala. bahkan dalam perjanjian lama ada bagian yang mengajarkan bagaimana mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Pemahaman ini cukup melekat dalam kehidupan bangsa Yahudi. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dari kebiasaan yang ada saat itu. yaitu mengasihi musuh alih-alih mata ganti mata. Murid-murid Yesus diminta untuk mengasihi musuh. Bahkan berdoa untuk mereka. hal yang sama juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Secara tidak sadar, pola balas dendam yang ada dalam hidup kita sering mencengenggam kita. Sekarang kita diminta untuk belajar mengasihi, mendoakan orang lain yang telah menyakiti kita. Apakah kita mampu? Berdoa lah agar Tuhan menolong dan memampukkan kita. Amin. Tuhan mampukan kami agar dapat mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kami dengan penuh ketulusan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.